Jika Bupaten Purwakarta, bicara elektabilitas tentu tidak lebih yang lainnya Termasuk KAM R1 Sebagai wakil gubernur yang sekali Aspek popularitasnya yaitu di 19,3% Bagaimana kemudian masing-masing kandidat ini Mempopulerkan calon berpasangan ya Calon wakil, calon gubernur dengan calon gubernurnya Sebagai sebuah closing statement Data ini kami sampaikan apa adanya Itu yang pertama Kami ya, atau preferensi pemilih, arah dukungan pemilih Maupun peta politik, katakanlah kepala daerah Khususnya di Kabupaten Purwakarta Atau secara umum, secara media Saya ingin sampaikan terlebih dahulu Ini beberapa pilihan Bapak Ibu Akan sama atau masih ada kemungkinan berubah Per hari ini publik tersebut Atau responden tersebut Belum punya pilihan sama sehat Pemilih militan masing-masing kandidat Ini dia Jadi, persen terkategori pemilih militan Kita lihat Tracking stroke seperti apa Ini dia Dari 12,3% ke 30,5% Kemudian Purwakarta Empat Nah, ini ada empat pang setiawan Gitalis Dwi Natalina Ilham Akbar Habibi JJ Wiredinat Posisi calon gubernur Di bawah 10,5% Aceh Padang Ruhian Di 1,1% Dukungan atau kontribusi popularitas Kepada Kang Deddy Mulyadi Dari aspek media sosial Dibanding riset yang lain Pak Betul, dibandingkan dengan data yang lainnya ya Kepada Kang Deddy Mulyadi ya Meskipun Kalau kita baca secara umum Akses publik terhadap media sosial itu ya bisa diatasnya Tapi kan Apakah kemudian publik yang mengakses media sosial juga Mengakses informasi tentang calon kepala daerah Itu belum tentu Nah, khusus kepada pengguna media sosial Yang mengakses media sosial Dan kemudian memutuskan pilihannya kepada Kang Deddy Mulyadi Karena pernah melihat kontennya Nah, itu tadi tuh Angkanya cukup signifikan itu Dari pemilik Kang Deddy Mulyadi itu Bisa hampir 60 sampai bahkan di 70% itu ya Jika Bupaten Purwakarta Bicara elektabilitas Tentu tidak lebih yang lainnya Termasuk Kang Erwan Sebagai wakil gubernur yang sekali Aspek popularitasnya yaitu di 19,3% Bagaimana kemudian masing-masing kandidat ini Mempopulerkan calon berpasangan ya Calon wakil, calon gubernur Dengan calon gubernurnya Sebagai sebuah closing statement Data ini kami sampaikan apa adanya Itu yang pertama Kami, atau preferensi pemilih Arah dukungan pemilih Maupun peta politik Katakanlah sekepala daerah Khususnya di Kabupaten Purwakarta Atau secara umum Sekarang media Saya ingin sampaikan terlebih dahulu Ini beberapa 0,7% Nah, ini masih kecil sekali Sisa kecil sekali Sehingga ketikapun kami pasangkan Atau kita pasangkan Sembilan puluhan persen 89,5% tepatnya Teman-teman sekalian Ini kami sampaikan Elektabilitas di Kabupaten Purwakarta Bicara elektabilitas Tentu tidak menurut yang lainnya Termasuk kang R1 Setelah pilihan Bapak Ibu Akan sama Atau masih ada kemungkinan berubah Perhari ini Publik tersebut Atau responden tersebut Belum punya pilihan sama sehat Pemilih militan Masing-masing kandidat Ini dia Jadi 25% Terkategori pemilih militan Kita lihat Trekking Stroke Seperti apa Ini dia Dari 12,3% Ke 30,5% Kemudian Purwakarta Empat Nah, ini ada empat Setiawan Gitalis Dwi Natarina Ilham Akbar Habibi JJ Wiredinat Posisi calon gubernur Empat nama calon Ini dia 90,5% Menyatakan diri Mendukung Kang Dedy Jawa Barat Periode 2024-2029 Ini lupa Dukungan kepada Kang Dedy Mulyadi Sebagai calon gubernur Di Provinsi Jawa Barat Pada 0,5% Sementara Kandidat yang lainnya Di bawah 10 Aceh Padang Ruhian Di 1,1% JJ Wiredinat Di swing photos Media sosial hari ini Tentu menjadi sarana Atau fasilitas Infrastruktur Untuk berkampanye Efektif sekali Bahkan Bisa saya sampaikan Paling efektif Menjadi sebuah saran umum ya Kepada siapapun kandidat Dalam konteks bermedia sosial Mempopulerkan dirinya Itu umumnya Publik itu lebih cenderung Suka Atau melihat Konten dalam Video Nah, Kang Dedy Mulyadi Hadir di situ Sudah kemasannya juga Kita lihat cukup Interaktif ya Kemudian juga Kemampuan beliau Dalam ber Apa namanya Berbicara Begitu ya Menyampaikan Konten itu cukup bagus Nah, yang ketiga Umumnya Kang Dedy Mulyadi 60-60 sampai Sampai bahkan di 70% Dedy Mulyadi Dedy Mulyadi Sampai bahkan di asing Berapa sangka 90-an persen 89,5% Tepatnya Teman-teman sekalian Ini Kami sampaikan Elektabilitas di Kabupaten Purwakarta Bicara elektabilitas Tentu Tidak berlian lainnya Termasuk Kang Erwan Sebagai wakil gubernur Yang sekali Aspek popularitasnya Yaitu di Sampai jumpa Sampai jumpa